hai 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 halo apa kabar Bunda Mam dan teman-teman semua welcome back to my YouTube channel kemula ketemu lagi dengan channelnya Bunda Ira ya pada hari ini minggu ya pada hari minggu ini Bunda Ira akan share tentang kegiatan Bunda Ira di hari minggu tapi sebelumnya please ya tolong untuk channelnya Bunda Ira di subscribe like dan komennya juga tekan tanda loncengnya ya pun semuanya dan ini Bunda Ira akan mulai kegiatan minggu pagi ini dengan goes ya tapi terjadi sebuah tragedi yaitu banyak Bunda Ira yang belakang kempes dan ini dibantu Pak Su ya dipompat terlebih dahulu dan belakangnya ini ukuran 16 in ya bun mam jadi sepedanya Bunda Ira ini sepeda lipat dan ini dibantu ayah untuk memompakannya dan Bunda Ira siap berangkat bismillahirrahmanirrahim untuk goes pada minggu pagi ini ya bun mam semuanya ini tanggal 19 19 September 2021 Bunda Ira start dari rumah sendirian ya bun mam start dari rumah jam setengah 7 pagi dan ini menuju ke jalan raya ya nanti tujuannya ke eh kota seja dekat-dekatan ya ini Bunda Ira telah janjian sebelumnya dengan Kak Titin dan ini ketemu terlebih dahulu jadi kami rencananya nanti akan goes ya ke dekat-dekat saja ya ke seputaran kota Wonogiri jadi untuk teman-teman semuanya yang mungkin baru bergabung di channelnya Bunda Ira selamat datang selamat bergabung dan perkenalkan ini channelnya Bunda Ira Mindari ya seorang ibu rumah tangga yang juga bekerja dan kali ini Bunda Ira juga ingin menyapa untuk teman-teman semuanya yang sudah mendukung untuk channelnya Bunda Ira yang sudah mensupport terima kasih pun mam semuanya teman-teman semoga kebaikan kalian digantikan kebaikan berlipat oleh Allah SWT ala amin ya robbal alamin apa kabar juga Bunda Mam dan teman-teman semuanya apa kegiatan kalian pada hari minggu ini mudah-mudahan kalian semua dalam keadaan sehat walafiat dimudahkan segala urusan dan dilancarkan rezekinya ya pun mam semuanya dan mungkin yang punya hobi samaan Bunda Mam teman-teman untuk hobi goes Mari komen di kolom komentarnya Bunda Ira ya dan ini Bunda Ira sudah masuk ke kabupaten ya jadi kebetulan Bunda Ira ini tinggalnya di Kecamatan Kota Wonogiri ya pun mam desainnya desa bulusulur jadi dari eh kota kabupaten jadi pusat kota kabupaten itu sekitar tiga kilo setengah ya pun mam dan ini Bunda Ira bersama Kak Titin ya jadi Bunda Ira ngerekamnya dipakai HP yang ditaruh di Stamholder ya pun mam dan ini dia kabupaten Wonogiri ya alun-alun ini ikonnya Kota Wonogiri Selamat datang teman-teman semuanya di Kabupaten Wonogiri mungkin untuk teman-teman semuanya yang belum pernah singgah di Kabupaten Wonogiri nya kamu perkenalkan ini dia ya alun-alun Kabupaten Wonogiri pun mam semuanya dan disana tampak ya perbukitannya jadi gunung jadi Wonogiri itu artinya adalah Wono itu alas dan giri itu gunung jadi beginilah kontur Kabupaten Wonogiri pun mam jalannya naik turun karena memang eh sesuai dengan namanya Wonogiri berarti banyak alas dan banyak gunung dan di depan ini ya bun mam kantor kebukaten Wonogiri atau kantor Bupati Wonogiri ya bun mam yang sudah pernah melihat atau mengikuti channelnya Bunda Ira sebelumnya tentu sudah pernah ya melihat Bunda Ira sudah pernah Bunda upload di video Bunda sebelumnya tapi kali ini ada yang berbeda apa itu Buda Ira akan masuk ke W atau kelingkungan ya masuk ke lingkungan kantor Bupati Wonogiri ya bun mam jadi kita jalan-jalan virtual awal biar teman-teman semuanya kenal untuk eh Kabupaten Wonogiri ya bun mam jadi selamat datang juga teman-teman ini dia di kantor Bupati Wonogiri ya karena tidak berapa tidak terlalu luas ya bun mam akan tapi Alhamdulillah ya ini dia dan ini sementara Kak Titin akan menuju ke ATM jadi Bunda Ira naik dulu ya ini di sprint Alhamdulillah ini di depan itu ini tanjakan ya tanjakan ini aslinya tinggi ya bun mam semuanya dan inilah kantor pemerintahan Kabupaten Wonogiri atau sekretaris daerah ya bun mam jadi disinilah pusat kantor kantor pemerintahan di Kabupaten Wonogiri nah ini dia mohon maaf videonya agak eh tidak fokus ya karena memang pengambilannya Bunda Ira eh taruh ditaruh di standholder di sepeda ya bun mam dan ini dia eh halaman kantor kantor pemerintahan Kabupaten Wonogiri nah kita muter seceh ya karena memang hari minggu eh tentunya libur ya bun mam kalau nggak libur tentu kita nggak bisa quest kesini ini Bunda Ira eh menunggu sebentar untuk Kak Titin ya masih di ATM ini ATM langjateng kemudian Bunda Ira lanjutkan dan kita mampir ke tempat ke pusat jajanan nah ini namanya serabi ya bun mam serabi monogiri rasanya manis gurih legit nah yuk siapa yang sudah pernah mencoba untuk makan serabi seperti ini bisa komen di bawah atau mungkin temen-temen yang belum pernah nicipin serabi silahkan ya kalian bisa datang ke Kabupaten Wonogiri untuk menikmati serabi serabi Wonogiri jadi hampir sama ya dengan serabi Solo ya atau mungkin di tempat kalian di kota kalian juga ada ya makanan serabi seperti ini jajanan tradisional jajanan jadul jajanan kuno yang tetap eksis sampai sekarang ini dan untuk teman-teman semuanya yang mungkin belum pernah makan serabi ini silahkan ya kalian bisa mencoba dan ini Bunda Ira lanjutkan ya pun mam semuanya nah ini kita lanjutkan perjalanan quest kita mohon maaf eh agak terguncang-guncang kamera jadi karena memang lewok melewati di real ya real kereta api dan emm sebenarnya sih enggak apa-apa kalau Bunda Ira teruskan untuk gue tetapi karena pun daerah bawa kamera bawa HP yang ditaruh di setang holder tentunya sangat meminimalisir ketahanan ya pun mam agar kameranya enggak loncat tadi stank hotel dan ini sudah lanjutkan ini turunan lagi ya pun mam tuh turunan semuanya Oke Bunda Ira juga ingin menyapa teman-teman semuanya yang mungkin baru bergabung di channelnya Buda Ira saat ini sampai yang dan yang bagi yang sudah menonton sampai komunitas sekarang ini terima kasih semoga kalian menikmati ya videonya Bunda Ira ini dan di masa pandemi ini kita memang harus meluangkan waktu ya pun mam untuk olahraga sesuai dengan hobi kalian tentunya untuk menjaga stamina ya pun mam jadi selain menjaga protokol kesehatan kemudian makan makanan yang bergisi istirah cukup kita juga perlu olahraga dan olahraga Bunda Ira yang Bunda Ira sukai dan jadi lebih hobi ya ini kues yang yang mungkin punya hobi samaan bisa komen di bawah ya bun mam dan ini kita istirahat ya menikmati jajanan serapi tadi nah ini pada Ira eh menyicipi dan enak sih manis ini bahan bakunya dari tepung ketan ya pun mam jadi serapi ini dari tepung ketan dan tepung kerikulu ya nah ini kita melanjutkan perjalanan ya dan tak apalah kalau memang capek atau lelahnya kita menuntun sepeda kita jadi kita memang harus mengukur kemampuan kita ya bun mam boleh olahraga boleh senang dengan orang olahraga yang kita suka ya tapi kita juga harus bisa mengukur kemampuan kita ya jadi mengingat juga emm apa ya usia ataupun emm kondisi tubuh ya jadi kita juga harus bisa mengukur kondisi kita sendiri ini jalannya sebenarnya menanjak sekali ya bun mam tapi kalau di kamera kelihatan seperti lurus-kurus saja ini Bunda Ira juga menuntun sepedanya dan Pak Drajit juga menuntun sepedanya dan ini kita istirahat selamat datang di pasar taliwangsul ya ini sebenarnya pusat kuliner juga di Kabupaten Manokiri ya bun mam tapi selama masa PPKM ini jadi pasar ini ditutup untuk sementara ya karena memang mengikuti anjuran pemerintah agar tidak berkerumun dan ini Bunda Ira lanjutkan ya Nah ini dia tujuan kita ini ke emm suatu hutan wisata ya bun mam atau menuju ke Gunung Gandul sebenarnya ini pintu masuk di Gunung Gandul dan mungkin Bunda Ira cukupkan sekian dulu untuk videonya karena nanti akan terlalu panjang dan Bunda khawatirkan kalian bosan melihatnya jadi video ini akan bersambung ke part selanjutnya ya bun mam semuanya terima kasih yang sudah menonton see you on my next video bye wassalamualaikum jaga kesehatan ya dan jangan lupa bersyukur dadah ya